Ujung tombak Bali United, siap cetak gol ke Gawang Persija Jakarta. Tribun Bali.com, Mangupura, target main Bali United di Liga Spasojovic menduduki top skor sementara Liga 1 Indonesia 2021-2022 dengan sorhan 9 gol. Dia berharap bisa mencetak gol tambahan pada laga selanjutnya. Terdekat, Spaso sudah siap hadapi laga pekan ke-13 Liga 1 Indonesia 2021-2022 kontra Persija Jakarta 25 November 2021 di Solo. Spaso mengaku tim harus bermain lebih baik saat lawan Persija Jakarta. Dia akan berjuang memberikan terbaik dan percaya semua rekannya akan melakukan hal yang sama. Spaso mengungkapkan laluri gol di depan Gawang lawan ketika memanfaatkan asis matang semua temannya. Dia juga berterima kasih atas perjuangan tim. Saya percaya semua rekan. Kita semua akan berjuang keras dalam setiap laga. Gol yang tercipta atas kerja keras semua pemain, kata Ilija Spasojovic Sabtu 20 November 2021. Dia mengatakan terkait insting gol, hal itu karena dukungan semua pemain. Insting gol seorang striker memang selalu ada dalam diri karena posisi sebagai seorang target man. Striker insting. Apalagi saya didorong sama pemain lawan di udara saat cetak gol pertama kemarin lawan Persela Lamongan. Umpan luar biasa juga dari rekan saya Ricky Fajrin, katanya. Spaso menjelaskan, pertandingan kemarin berjalan cukup sulit saat lawan tim bagus. Di lapangan juga sulit karena sudah beberapa hari hujan. Cetak dua gol saya senang tapi itu hasil kerja keras semua pemain. Pertama asis luar biasa Ricky, gol kedua hasil kerja keras Willian Pacheco. Cetak gol itu tugas saya, dan semua pemain di semua posisi melakukan tugasnya dengan baik, jelasnya. Spaso juga mengatakan Persela bermain bagus, tapi Bali United lebih banyak peluang dan layak meraih 3 poin.